Intro Baik kawan-kawan sekalian, masih bersama senior-senior atau alumni dari Himpunan Mahasiswa Islam Dan Ketua Panitia Pembangunan Graha Insansita HMI ini sudah ada di samping saya Kembali ke Bang Ruslani Bang Ruslani, ini rencana pembangunan ini bukan sebatas angan-angan saja kah atau seperti apa mungkin bisa digambarkan satu menit Jadi kita prosesnya tentu ada beberapa tahapan yang harus kita lalui Tahapan yang telah dilalui seperti apa sekarang? Perencanaan, perencanaan Makanya sudah ada? Sudah, perencanaan gedungnya sudah kita siapkan, kemudian ada pembebasan lahan Saya potong sedikit, pembebasan lahan sementara berlangsung atau? Ya, sementara kita upayakan pembebasan lahan untuk itu jadi milik HMI dulu Karena tentu pembebasan lahan, karena kita akan butuh dukungan dari pemerintah daerah juga Kemudian dari alumni HMI juga, maka untuk legalitas dari pada bangunan itu, maka lahan itu harus disiapkan oleh HMI Nah, untuk itu paniknya sudah menyiapkan dalam proses hukum untuk mengelesaikan pembebasan lahan Ya, dari situ baru kita akan tampilkan bentuk gedungnya, gambarnya, kemudian biaya untuk membangun gedung itu Dan alhamdulillah proses itu sementara berjalan, kita lagi menyiapkan Dan kita pastikan ya dalam bulan Maret ini kita sudah bisa peletakan batu pertama Oh, luar biasa Kawan-kawan sekalian Gedung Graha Insancita HMI Cabang Tuan Maluku Tenggara akan dilaksanakan peletakan batu pertama di bulan Maret tahun 2021 ini Seperti apa komentar Abang terkait rencana tersebut? Ini rasional gak sih? Yang pertama, itu sangat rasional Karena dilihat dari kesiapan yang sudah kita lakukan saat ini Dari berbagai macam survei, lokasi atau lahan yang kita lakukan dengan standar harga yang berbeda-beda Tentu yang pertama adalah kita melihat dari sisi strategisnya Lokasi atau lahan di mana pembangunan GOSO ini kerjakan harus strategis dari sisi tata ruang dan tata kotanya Kemudian yang berikut Kami sudah mendapatkan satu lahan yang menurut kami Itu sudah sangat dan layak untuk kita bangun GOSO Saya potong, tempatnya di mana lahan yang sudah digelombang sekarang ini? Nah, lahan itu yang pertama dia ada lokasi di wilayah kecematan gila selatan Jadi relatif di Ibu Kota ya? Ya, ya, ya Ibu Kota Totoawus Dan Tepatnya di Jalan Utama Lokasinya Tanah Kelas 1 Kemudian Berarti NJP nya tinggi juga ya? Ya Lanjut bang Ya Kota Totoawus Kurang lahannya kurang lebih 3000 meter persegi 3000 meter persegi Luar biasa Dan Dari Bebagai macam kajian yang telah kami lakukan Kami berangkat bahwa Lokas itu Sudah sangat layak Ya Dan sudah kita dicarakan secara internal di dalam kepaniksaan, maupun telah kita diskusikan dengan dekan-dekan di tahmi Kota Tual maupun tahmi Maluku Tenggara, dan semua telah bersepakat dan merespon baik penutupan lokasi tersebut. Berarti yang tingkat cerita bahwa lokasi yang fix digunakan untuk membangun gerai tanpa situ itu berada di jalan mana bang? Supaya adik-adik HMI yang lagi nonton ini, dari tadi ada yang bertanya ini, kira-kira lokasinya dimana begitu? Jalan utama menuju ke arah OITIL, tepatnya disebelah Di sebelah Asrama Brimo Asrama Brimo Berarti Beten Makota ke sana ya Adik-adik himpunan mahasiswa Islam yang mungkin lagi sementara menyaksikan tayangan kita Sesaat lagi tidak lama lagi akan berdiri gedung geraha insensita yang merupakan Yang menjadi gedung dari anda semuanya Nantinya anda akan berkantor di sana Baik, yang terakhir mungkin kepada salah satu alumni dari alumni HMI juga dari komisar Apa kemarin? Terima kasih Terima kasih Buya Nah, yang saya ingin tanya ke mungkin ketua pandisi Maaf, maaf, mungkin diwakili oleh Sekretaris Panifia, Abang Eman Ini sumber pembiayaan kita sebenarnya dari mana ini? Karena membangun gedung ini bukan main-main, tidak sembarang ini Selain mungkin dari alumni Apa mungkin ada pendanaan dari pihak ketiga atau seperti apa? Yang pertama Yang pertama Pembangunan menggerah insensita Hampir di seluruh Indonesia Itu sumber anggaranya yang pertama adalah sumber dari alumni Alumni, ya Alumni Kemudian KAHMI sendiri Selain daripada itu Ada Ada Pengusaha-pengusaha yang Bersimpati Berhadapan ini Kemudian Juga bisa bersimpat dari Bantuan pemerintah Daerah Maupun pemerintah provinsi Bahkan pemerintah pusat Ada rencana untuk Mengajukan proposal semacam itu ke provinsi dan pusat? Ya, tentu akan kami lakukan Akan dilakukan Akan dilakukan Akan dilakukan Akan dilakukan Akan dilakukan Tentu Alimihai ini Akan dilakukan Akan dilakukan Akan dilakukan Akan dilakukan Akan dilakukan Akan dilakukan Terusaha Nah Kemudian Yang lain-lain lah Tentu itu menjadi sebuah modal utama Ya Untuk kita mendapatkan Pembangunan Baik Mungkin secara praktis Pertanyaan saya agak pulgar sedikit Kepada Ketua Panitia Ya Dari Rencana yang dilaksanakan ini Saya kira Kedutuhan anggaranya berapa sih? Kalau sesuai RAB ya Ya Rencana anggaran biaya yang sudah Bisa dibocorkan tidak kepada adik-adik kita yang dimontrol Yang sudah didesain Ya kurang lebih 2 miliar Kurang lebih 2 M Ya 2 miliar Untuk kebangunan Itu sudah dirancang Dan memang Mungkin akan dihabiskan biaya kurang lebih 2 miliar Kurang lebih 2 miliar Itu sampai finishing Atau baru sebatas gedung doang? Itu baru gedung doang Belum masuk pada mobil air Mobil air dan perlahan lainnya Ya itu belum Baru hanya gedung saja Itu kurang lebih 2 miliar Hmm Dan Kita punya target Harus Bisa tercapai Insya Allah Insya Allah Itu target tercapai Pendanaan 2 MI Itu kira-kira berapa Tahun ini bisa ya Realisasinya Kita Kita Targeton itu Kurang lebih Tahun 2022 Sudah harus bisa Sudah bisa digunakan 2022 Jadi kawan-kawan sekalian Eee Anda Kader HMI Anggota Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tual dan Maluku Tenggara Baik yang berada di Kepengurusan Cabang Maupun yang ada di Komisariat Komisariat Eee Silahkan Anda bersabar Tahun 2022 2022 Insya Allah Sebuah gedung mewah Akan berdiri Menjadi kantor Atau menjadi sekretariat Eee Anda Di Cabang Tual dan Maluku Tenggara Saya mungkin Ke hal yang lebih teknis sedikit Rencana penggunaan gedung ini Ini akan diperuntukkan untuk Cabangka Atau juga Komisariat akan di Akan dibeng di sana Jadinya Jadi Eee Dari perencanaan Kahmi Malra dan Kota Tual ini Kalau kita lihat Bahwa gedung ini memang dibikin juga untuk serbaguna Hmm Artinya begini Kahmi juga Sudah ruangan kantor yang kita siapkan Oke Jadi bisa Kahmi juga berkantor Kegiatan seluruh kegiatan Komisariat Bisa juga dilaksanakan Dan juga kegiatan Cabang Jadi kita untuk basic training itu Sudah tidak Termasuk pengkaderan di dalamnya Iya Kemudian kegiatan-kegiatan masyarakat Bisa kita laksanakan Ada rencana untuk menyewakan mungkin kepada masyarakat Tentu Tentu Karena memang arahnya ke sana Sudah sudah mendesain Gua sedang Gedungnya ada sebaguna seperti itu Didesain Supaya bukan cuma digunakan oleh HNI dan Kahmi Dan adik-adik komisariat Tapi ada acara-acara symposium acara-acara dialog, seminar, itu bisa juga digunakan disitu. Ya bisa juga kalau acara resepsi perkawinan. Boleh lah ya? Boleh bisa dipakai disitu. Jadi kalau ada adik-adik kita yang mungkin melaksanakan pernikahan bisa jadi menyewa disitu. Memang kita sudah bikin supaya dia sedikit modern. Sehingga di depan gedung itu ada juga dibikin lokalan-lokalan untuk bisa disewakan. Nanti disewakan oleh untuk ada yang dijual disitu. Dan bisa dari lokalan itu, biayanya dari lokalan itu sewa begitu untuk membiayai juga operasional daripada gedung geraha itu sendiri. Sedikit saja kalau ada untuk disewakan, ada gunung pertemuan, ada pusat perkantoran. Berarti ini bangunannya bukan satu ya bangun. Memang didesain. Bisa jadi bangunannya dari satu ya? Dari ukuran. Kita akan berkembang. Tahap awal gimana sebenarnya? Tahap awal itu yang dibangun itu gedungnya. Kantor dan aula dan musola. Kantor, aula dan musola. Itu menerang biaya anggaran 2M ya? Targetnya. Dan ada juga ruangan-ruangan terbuka buat olahraga. Mungkin kita disitu ada lapangan badminton. Bisa juga ada lapangan poli. Itu untuk pengembangan berikutnya ya? Tahap pertama tadi kantor, pusat perkantoran, kemudian aula dengan musola. Ya memang harus digambil dengan musola. Nah ini perencanaan luar biasa matang. Ini ide dari mana sebenarnya sih? Ya sebenarnya ide ini kan sudah lama ini. Ini ide sebenarnya sudah... Dari milat ke milat mungkin. Dari milat ke milat itu sering dibahas. Iya. Tapi ya memang kita terkendala beberapa hal. Kondisi politik, fungsi daerah, keuangan dan sebagainya. Ya kita berharap insyaallah yang kali ini memang harus terwujud. Diakini? Insyaallah yakin. Yakin usaha sampai? Yakin usaha sampai. Yakin usaha sampai. Yakin usaha sampai. Nah ini sedikit saja komentar dari namanya siapa? Reza. Reza. Reza dari komisaret apa kemarin? Seorang yang besar. Dari komisaret hukum Universitas 45. Sekarang sudah berubah jadi Universitas Boswa ya. Oke. Komentar Reza terkait dengan rencana pembangunan ini. Peringat saja. Saya sangat terima kasih kepada bahwa cita-cita daripada kita semua kadang-kadang ini yang sudah ada di Ketua Pembangunan ini kita sangat merindukan. Merindukan. Adanya geraha, adanya gedung yang dimana itu menjadi rumah kita. Ya. Sehingga apa yang dimiliki oleh teman-teman rekan-rekan di cabang-cabang lain. Misalnya di Jakarta ada Cilosari, di Depok ada geraha yang saya cinta. Depok. Ya. Dan di Makassar ada Bisma HMI. Saya pikir di Ketua juga harus ada geraha yang saya cinta. Sehingga itu menjadi spirit untuk menjadi motor penggerakan itu. Peningkatan kader HMI ya. Peningkatan kapasitas dan kompetensi dari masing-masing kader HMI. Baik. Nah, kawan-kawan sekalian ada satu hal yang saya ingin tanyakan mungkin lebih detail. Seperti apa proses pencairan dana, kemudian bagaimana mengantisipasi sistem komunikasi antara senior-senior dengan ini. karena namanya KAHMI pasti lebih banyak senior kan disana. Artinya banyak ide, banyak pendapat. Nah, bagaimana seorang Ketua Panitia dan Sekretaris ini yang komunikasi masukkan-masukkan tanggapan-tanggapan dari senior-senior KAHMI di Tual dan Maluku Tenggara. Nanti kita akan lanjutkan sesaat lagi setelah yang satu ini. Terima kasih telah menonton!